Teksturnya dia sangat tipis sekali tuh ya, lihat sobat-sobat angler tuh Sampai begini tuh ya Nah oke guys Ya tau lah ya, lu nonton video gue lah ya, gue usah pembukaan bahasa basi Nah jadi gue dimari ngebahas barang yang pernah gue bahasi ya awalnya ya Tapi kan hanya satu persatu ada yang minta maunya dibikin set-setan Nah jadi ini nih, bikin set ya, bukan setan-setan ya Ini dibikin set, paket-paket, joran sama reel Nah jadi, di samping gue ini gue ada 3 buah reel sama 3 buah road 2L dari masing-masing brand Yang pertama ada brandnya dari Kyoto, itu yang ada di reel Habis itu ada dari brandnya Anyfish, ya di reel juga Terus terakhir ada brandnya dari Ryobi, ya jadi ini opsional aja Terus untuk jorannya pun sama juga dari brandnya Ryobi, Anyfish, dan Kyoto Terus disini gue ada buah benang PE, yang dimana benang PE ini yang akan gue rekomendasikan Untuk kita pakai di, atau kita sandingkan di reel-reel ini ya Ini dari brandnya apa? Dari brandnya Kyoto Kyoto Metalloid sama Kyoto Black Ark kayak ini ya Wah dia loncat ya guys ya, gak apa-apa Ternyata dia rapet gitu Jatuh ya Ini bentuknya, jadi kalau untuk yang metalloid Untuk metalloid itu dia ada yang multi-color juga ya, yang metalloid dia ada yang multi-color Terus untuk Black Ark juga, kalau yang multi-color juga ada yang warna hijau Pokoknya nanti kalau sobat-sobat tangler Lagi di marketplace-nya mancing ID Lagi lihat-lihat Benang, benang PE yang keluaran dari metalloid Nanti disitu ada varian warnanya ya Oke, sekedar info aja itu Nah, yang pertama gue langsung mau ngebahas si joran yang Dari Ryobi dulu aja kali ya Dari Ryobi dulu Kalau untuk harga, Ryobi emang agak lumayan Lumayan menguras dompet Ya, kalau merk Ryobi ya Jadi ini salah satu opsional aja Untuk kita mancing-mancing WL Kalau gue mau ceritain semua mah Di video mah gak kelar Mau dua jam juga Karena kan masing-masing brand mempunyai tipe yang banyak macam Ya Jadi kita ambil dulu si Ryobi Light Vision ya Ini Light Vision ukurannya 6,3 Fit ya, F ya 6,3 Penampakannya dia seperti ini Untuk si, apa Light Vision ya Ntar gue harus lihat dulu Seperti ini aja untuk Light Vision Fuji ya, ringnya sudah Fuji Ini, kalau saya lihat disini Ya Ini harusnya lentur banget ya Untuk ukuran Si Ryobi Light Vision ini ya Coba Oke Dia lentur banget ya Belum rata Ya, tuh Dia lentur sih Tuh Sampai mentul-mentul tuh ya Ini Apa namanya Lentur Enak Kalau gue mentul-mentulnya sensitif banget tuh ya Dikit aja Dia bagus Ini namanya juga untuk mancing WL ya Tapi kalau untuk kita Langsung buat casting juga Enak ini Ya Untuk kita lempar juga enak Pakai lur-lur yang Ukurannya 2 atau 3 gram ya Tapi sih kalau di Ril Apa ya Ril lagi joran WL itu Biasanya Lurin pakai itu 2 Sampai 8 gram ya Kalau nggak salah itu ya Yang paling enaknya untuk dipakai ya Ya Untuk lurnya itu 2-8 gram Itu opsional Tapi kalau kita pakai yang lebih dari 8 gram itu udah nggak enak lagi ya Tapi kesian juga jorannya takut patah Ya Ini pokoknya speknya dia seperti ini Kalau kita pegang juga oke ya Tapi nggak terlalu enak banget Kalau dia panjang HP segini Ini lebih oke powernya Tapi sayang ya Ini cuma Bedanya 5 Kalau di tangan gue Beda 5 5 ruas jari ya Kalau gue lebih suka Yang powernya menurut gue lebih enak itu Kalau dia itu sampai segini Maksudnya Tambah 3 jari lagi itu udah enak banget Untuk power kita Fighting sama ikan ya Kalau kayak gini Nanggung banget rasanya Cuma tumpuannya disini Nggak terlalu maksimal ya Itu menurut gue ya Beda Dari sobat-sobat angler Pemahamannya Terus Di reelnya ini Gue ada 3 biji nih Reel UL nya Yang pertama itu ada Kyoto Black Ark Yang dimana Masing-masing dari reel itu Di video Youtube gue Udah gue jelasin satu persatu Jadi nggak usah gue Jelasin secara detail disini Ya secara singkat aja Bahwa Kyoto Black Ark ini Kalau ditanya Soal body Ya Ini yang sering ditanyakan Oleh sobat-sobat angler ya Bodinya itu Gede nggak kok Untuk mancing UL Nah biasanya kan orang Sering nyari Peranti tackle nya itu Yang kecil Ya Nggak mau yang gede-gede banget Nah Kalau kita sandingkan Kesini Oke Untuk Kyoto Black Ark Ukuran seribu ini ya Seribu HPX Ini oke banget nih ya Nih sobat-sobat angler bisa lihat tuh Dengan Dengan apa Menggunakan Ryobi Light Vision Terus kita sandingkan dengan Kyoto Black Ark Dia keren banget tuh Ya Ini bisa dilihat disini Tuh Ya bisa dilihat ya Jadi Untuk reel nya sendiri itu Tidak terlalu Besar Kalau kategori gue ini Masih termasuk Mini banget ya Ukuran dari Si reel nya Jadi kita lihat juga enak Dan sekedar info Supaya sobat-sobat angler Nggak bingung Ini sudah power handle Apa belum Untuk reel nya Untuk Kyoto Black Ark Ini sudah power handle Tentunya ya Sudah power handle Ya Jadi disini Optional gue Paketnya itu Bisa memakai Ryobi Light Vision Atau Dengan menggunakan Reel si Kyoto Black Ark Ya Pokoknya bisa dilihat di video Penampakannya oke Tidak terlalu Besar Untuk reel nya Nggak gitu Apa Nggak gitu kebanting Jatuhnya ya Oke Yang kedua Akan gue buka Dari brand nya Enivis Yaitu adalah Adalah Enivis Demon 1000 HP Ya Jadi mana Untuk Spek detail nya Udah pernah gue bahas juga ini Ya Sudah gue bahas Jadi disini Kita lagi konten Set saja Ya Biar lebih enak Ini penampakannya dari Demon ya Enivis Demon Bisa dilihat disini Ya Untuk Enivis Demon nya disini Secara Dilihat Ya Secara kalau dilihat ya Antara Demon sama Si Kyoto Black Ark Nih Kalau gue giniin Sombat-sombat Angler Pasti bisa lihat Kecilan yang mana Ya Pasti yang lebih kecil Bodinya Si Black Ark Kayak dimana-mana ya Lihat Bodinya kecilan mana Black Ark Lebih kecil sedikit Mungkin di video Sombat-sombat Angler Gak terlalu Gitu apa Gak terlalu gitu Kelihatan perbedaan Tapi kalau Lihat langsung Ini Secara Gue lihat Jauh-jauh segini Udah tau nih Oh si Demon sama Kyoto Black Ark ini Kalau ukuran size Kecilan si Kyoto Black Ark Ya Dengan Spek yang sama ya Masing-masing Di ukuran seribu Ya Oke Jadi disini Akan gue pasangkan Si Kyoto Si Kyoto apa Si Enivis Demon nya Di Road QL nya Yuryobi Light Vision Nah Tuh sama-sama Tengler Sombat-sombat Angler Juga bisa lihat disini Ya Oke Kalau kita Sandingkan dengan Enivis Demon Oke juga Gak terlalu kebanting Karena perbedaan Size besar Reel nya Antara si Kyoto Black Ark Dan si Enivis Demon Itu hanya Sedikit ya Oke Terus kalau ditanya Ini sudah For handle Belum Yang pastinya Untuk Enivis Demon Ini Dia sudah Power Handle Oke Kita buka lagi Kita taruh di bawah Aja dulu Yang terakhir Akan gue pasangkan Ryobi Light Vision Ini dengan Menggunakan Ryobi C-Pro ini Nah jadi Nah jadi Untuk Sobat-sobat Englar Sekedar info Untuk Ryobi Rockin C-Pro ini Dia ada Dia ada Tiga macam ya Yang pertama itu Dia ada Yang Ryobi C-Pro yang biasa Seperti ini Ya dia seperti ini Nanti gue kasih lihat Bentuknya Terus ada yang Tanda merah Seperti ini Bahwa dia Kasih tau Apa ini tulisannya New Handle New Handle Jadi langsung aja Kita buka Oh yang satu lagi Gue lupa Yang satu lagi itu Dia ada Label kan Seperti ini Dia warna kuning Yang Mem Kasih info Bahwa si Rockin C-Pro nya itu Free Spool Free Spool Oke Kita buka dulu Si Si Kyoto Eh si Kyoto Tapi sih Si Ryobi Rockin nya Kita buka dulu ya Biar sobat-sobat Angler bisa lihat Kalau Rockin biasa Yang normal Seperti ini Ya Handle nya Seperti ini Oke Kalau yang New Handle Kita bisa lihat Disini ya Kita buka aja Yang New Handle Bedanya sama disini doang Nih guys Ya Tuh Bedanya sama disini doang Cuma beda di Handle Terus Untuk desain sama Nggak ada yang berubah sama sekali Palingan cuma ada Perubahan disini doang nih Di sticker ya Di sticker Yang cuma berbeda ya Oke Jadi ini infonya ya Bahwa Rockin C Pro itu Dia ada 3 model Yang pertama dia ada Rockin C Pro normal Yang dimana Handle nya masih Karet seperti ini Yang kedua Dia New Handle Pake handle seperti ini Ya New Handle Yang ketiga Dia ada yang Free Spool Ya Cuma sayang aja Gue nggak bawa Yang Free Spool nya Gue kelupaan tadi Jadi gue bawa ini aja Terus Kalau Gue udah bilang Kalau untuk Rockin C Pro ini Perbandingannya nggak ada Ya Kalau untuk besar size Jadi gue pake yang New Handle aja ya Biar keliatannya lebih oke Ya Biar keliatannya lebih oke Nah Untuk Si Ryobi Rockin C Pro ya Kalau untuk kita lihat Dari Ketiga Real ini Nih Mana ya Kalau nggak kasih lihat ya Ya untuk ketiga real ini Yang paling besar Badannya Rockin Bisa dilihat ya Bedanya Bedanya jauh banget ya Rockin ini badannya Lebih bongsor Dibandingkan Dua real ini Si Demon Sama si Black Ark ya Untuk si Rockin ini Dia lebih gede Sedikit Tetapi yang sering Banyak ditanyakan Sompat-sompat Angler Ini sekedar info Apakah dudukannya Atau Kakinya itu Semua ukuran sama Panjangnya Ya coba ini Ini kan dari beda brand nih Terus dari ukuran Bodi pun berbeda Tapi gue mau ukur nih Nah Coba gue mau ukur dulu Dikit Untuk ukuran kakinya Mas Semuanya harusnya udah ikut Patokan internasional ya Semuanya sama Harusnya sama semua Nggak ada yang pendek Nggak ada yang panjang ya Namanya untuk seri-seri UL Dia udah ada Standarnya masing-masing Jadi ukurannya sama Ya Jadi sobat-sobat Angler Gue usah pusing lagi Kadang-kadang sering menanyakan Abang gue mau beli Real merek ini Gue pasangkan dengan merek Daido Atau merek yang lain-lain Gitu kan Oh nggak masalah Karena semuanya Bisa dipakai Dan sama Oke Kita pasang dulu Di Jorannya Oke Ini yang sudah terpasang Di jorannya Ya Untuk si Rio Birokinnya It's okay lah ya Agak gede sedikit Dilihatnya Rada kurang Enak ya Tapi itu kan Bebas Opsional lagi Dari sobat-sobat Angler Dan Itu semuanya tergantung Dari desain Roadnya lagi Roadnya itu kan Ada yang bikinnya ramping Ada yang Tebel ya Untuk masing-masing pabrik Yang ngeluarin Roadnya Oke Jadi disini Gue sudah Kasih lihat Atau gue bikin Satu buah set Bahwa Road ULC Ryobi Light Vision ini Bisa untuk kita Masukkan Kyoto Black Ark Dan Enivis Demon ya Tanpa oblak di bagian Real seat jorannya Bahwa Sama Terus Yang kedua Yang kedua Akan gue bahas Joran Dari Enivis Yaitu Enivis Simple Game Udah pernah juga Gue bahas Jadi Gue usah detail-detail Banget Ini Enivis Simple Game Sobat-sobat Angler Juga bisa Menjadi Salah satu alternatif Kalau memang Beli Ryobi Siapa namanya nih Ryobi Light Vision nya Harganya Emang agak lumayan Bisa Memilih Enivis Simple Game ini Harganya Tidak gitu Mahal-mahal banget Dibandingkan si Ryobi Light Vision Ini penampakannya Kalau untuk lentur Udah pasti lentur banget Ya karena Teksturnya Teksturnya sangat tipis Sekali Lihat Sobat-sobat Angler Sampai begini Dia lentur banget Lentur Terus Kecil banget Ini Speknya Speknya Harusnya ada Disini Berapa Lip ini Speknya Harusnya Ini 2-8 Lip lah Harusnya Karena kan Joran UL Ini Joran UL Terus Kita juga Lihat Untuk Keringatnya Sudah Puji Untuk Anyfish Simple Game ini Kalau lentur Lentur banget Bisa lihat Disini Sobat-sobat Angler Untuk Bendingnya Oke banget Kalau Untuk Si Ryobi Coba Gue tes dulu Kalau yang ini Tidak Selentur Mental Maklum Ya Kalau kita Mau ngomong Actionnya Lentur Mana Antara Kedua Joran Ini Antara Ryobi Light Vision Dan Anyfish Simple Game Kalau ditanya Dan disuruh Pilih Mana yang Lebih lentur Gue akan Memilih Si Anyfish Simple Game Karena kan Tadi pas gue Tes bendingnya Si Anyfish Simple Game Ini Dia lebih Parah Ya Bisa dilihat Disini Terus Gue akan Coba Pasangkan Kyoto Black Ark Ini Salah satu Alternatif Juga Sobat-sobat Angler Kalau yang Mau beli Paketan UL Dimancing ID Tadi kan Udah gue Bikinin Paket Secara Langsung Di video Dengan Menggunakan Joran Ryobi Light Vision Tetapi Yang Sesi Kedua ini Gue akan Bikin Si Anyfish Simple Game Anyfish Simple Game Kita satukan Atau kita Cocokkan Dengan Kyoto Black Ark Oke Banget Ya Ini oke Banget Oke Ya bisa dilihat Udah jelas Ya udah oke Banget Terus Kita Pasangkan Si Key Anyfish Anyfish Demon Ini Anyfish Demon Ini Satu paket Satu brand Semuanya Anyfish 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 Demon Dipasangkan Di Anyfish Simple Game Ini cocok Sebenernya Karena Kalau bisa Dilihat Dari dekat Rod Ini Warnanya Seperti Carbon Seperti itu Dan Reel Nya pun Warnanya Sama Keliatannya Lebih oke Ini lebih cocok Ya Lebih cocok Oke Yang terakhir Akan kita Sandingkan Dengan Real Ryobi Rokin Kita lihat Cocok Apa enggak Maksudnya Cocok Di Pandang Itu Enak Apa enggak Gitu Bukan Pasap Angganya Dalam artian Cocoknya Oke Nah Ini dia Kalau kita Pakai Rokin Emang Agak Gede Sedikit Ya Gede Sedikit Ya Kayak Kurang Gimana Gitu Lebih Enak Kita Memakai Kedua Real Ini Tapi Kalau Sobat-sobat Angler Mencari Joran Joran Apa Namanya Real Yang lebih Kecil Lagi Gue Ada Kelaran Dari Anyfish Juga Dia Namanya Itu Anyfish Nanolight Dia Badan Itu Atau Bodinya Lebih Kecil Dari Ini Itu Oke Banget Untuk Kita Pakai Di Anyfish Simple Game Karena Tadi Gue Lupa Bawa Juga Karena Gue Juga Banyak Review Joran Jadi Gue Lupa Lihat Langsung Joran Ini Fisik Seperti Apa Oke Jadi Si Road UL Ryobi Udah Si Anyfish Simple Game Udah Yang Terakhir Akan Kita Tes Dari Brandnya Kyoto Ini Kyoto Ryzen 662 UL Ya Ini Kita Bahas Yang UL UL Aja Nah Ini Guys Yang Gue Bilang Nih Ya Bodinya Beda Nih Ini Bodinya Lebih Gede Nih Joran Nih Joran Bodinya Gede Banget Nih Ya Nih Gue kasih Lihat Dulu Di antara Ketiga Joran Ini Nih Itu Ya Nih Kalau Gue Gini Nih Dari Ketiga Joran Ini Nih Tuh Untuk Kyoto Ryzen Itu Badannya Lebih Tebel Ya Saya Lihat Disini Kyoto Ryzen Bodinya Lebih Tebel Dibandingkan Di Mereknya Ryobi Dan Anyfish Ya Oke Kita Langsung Lihat Aja Action Dari Kyoto Ryzen Ya Kalau Tadi Kan Untuk Anyfish Dan Ryobi Untuk Kelenturannya Atau Action Oke Banget Kalau Kita Lihat Si Ryzen 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 Juga Oke Tapi Dia Harusnya Jatohnya Masuknya Delight Soalnya Kalau Ngomong Lentur Masih Lenturan Si Anyfish Siapa Namanya Anyfish Simple Game Kalau Soal Lenturnya Kalau Mau Cari Yang Lenturnya Agak Medium Ya Bisa Di Kyoto Ryzen Atau Di Ryobi Light Game Ya Itu Pilihannya Kalau Mau Cari Lentur Bisa Langsung Ke Anyfish Simple Game Eh Simple Game Bener Nggak Si Was Apa Lupa Nih Guys Iya Betul Di Anyfish Simple Game Tetapi Kalau Mau Cari Road Yang Action Lentur Tapi Nggak Mau Lentur Yang Sedang Sedang Bisa Langsung Pilih Kyoto Ryzen Atau Ryobi Light Vision Oke Nah Terus Untuk Kyoto Ini Kerennya Lagi Untuk Kyoto Ini Untuk Ring Guide Bisa Dilihat Disini Untuk Ring Guide Dia Sudah Fuji Terus Real Seatnya Sudah Fuji Emang Rift Tengah Kelihatan Kayaknya Hitam Ini Kalau Silihat Disini Ya Dia Fuji Kalau Untuk Dua Road Yang Tadi Gue Review Sebelumnya Dia Belum Fuji Nggak Masalah Terus Ini Masih Disegel Lagi Masih Disegel Jadi Nggak Nggak Buka Untuk Kita Pasang Tapi Ini Akan Cocok Gue Garansi 100% Akan Cocok Tapi Kita Lihat Seperti Ini Aja Kalau Dia Masuk Ke Any Fish Demon Untuk Bodi Seperti Ini Masih Oke Karena Badan Road Lebih Tebel Kalau Kita Pakai Rill Yang Ukurannya Nggak Terlalu Besar Juga Di Kelas 1000 No Problem Kalau Bisa Lihat Seperti Ini Dia Nggak Terlalu Kebanting Malah Menutupi Kekurangan Dari Rill Sendiri Dari Segi Pemandangan Ke Black Ark Kita Coba Dari Sama-sama Kyoto Ya Dari Sama-sama Kyoto Kalau kita Lihat Seperti ini Tidak Masalah Juga Dia Dia Saling Melengkapi Si Road Ini Mendominasi Jatohnya Terus Untuk Kita Pasangkan Ke Ryobi Rokin Bisa Lihat Di Sini Nah Sama Dia Ngepas Jadi Kalau Kita Mau Punyai Kalau Kesimpulan Gue Kalau Kita Punya Road Yang Bodinya Agak Besar Di Kelas UL Tapi Kita Memakai Rill Yang Ukuran Agak Mini Atau Yang Agak Besar Itu Tidak Terlalu Masalah Karena Si Road Sendiri Yang Menutupi Kekurangan Dari Rill Oke Jadi Segitu Aja Infonya Dari Gue Di Ketiga Rill Terus Kalau Ditanya Joran Dan Rill Ini Akan Kita Pasangkan Benang Tentunya Tadi Di awal Video Udah Gue Bilang Benang Yang Oke Yang Oke Dan Harganya Sangat Bersahabat Di kantong Sobat-sobat Angler Ada Di Kyoto Metalloid Dan Kyoto Black Ark Untuk Warna Tadi Di awal Video Gue Sebutin Bahwa Si Black Ark Itu Dia Juga Ada Yang Multicolor Terus Ada Yang Ijo Sedangkan Kalau Metalloid Dia Ada Multicolor Ijo Dan Warna Orange Kalau Nggak Salah Tadi Tadi Lihat Tapi Tapi Itu Di Ukuran Oh Yang Orange Black Oh Iya Gue Dikasih Yang Orange Black Jadi Nanti Kalau Gue Lupa Sobat-sobat Tangler Tinggal Ke Marketplace Mancing ID Tinggal Lihat-lihat Di situ Untuk Etalase Dan Varian Warnanya Biar Bisa Lebih Jelas Terus Kalau Bingung Pembelian Lewat Marketplace Kalau Tidak Ada Tokopedia Sopi Dan Kawan-kawannya Langsung Aja Ke Website Mancing ID Di www.mancingindonesia.com Nah Disitu Ada Harganya Dan Harganya Pasti Beda Dengan Harga Marketplace Karena Marketplace Kita Kena pajak Kalau Langsung Beli Di Website Resminya Kita Langsung Direct Ke Mancing ID Oke Terus Sikit info Lagi Kalau Ditanya Road UL Ini Sama Real UL Ini Lebih Cocok Dipakaikan Benang Apa Ya Gue Jawab Benang PE Merek Yaitu Opsional Tetapi Gue Lebih Menyarankan Pake Kyoto Terus Kalau Untuk Ukuran Ukuran Dari PE Yang Dipake Itu Bisa Varian Dari Ukuran 1 1,2 Dan 1,5 Kalau Kita Pake PE 2 Untuk Di Joran Apa Di Real Kalau Gue Rasa Terlalu Besar Kalau Untuk Ukuran 1 1,2 Dan 1,5 Itu 3 Ukuran Sangat Cocok Untuk Kita Sandingkan Di Real Oke Jadi Segitu Aja Info Dari Gue Kalau Yang Kepo Kepo Soal Harga Ya Tadi Gue Bilang Langsung Cek Aja Di Master Place Atau Di Website Resminya Mancing Eddie Jadi Segini Aja Video Dari Gue Kalau Ada Yang Bergabung Silahkan Subscribe Share Comment Kalau Ada Yang Pertanyaan Jadi Gue Tutup Dulu Review Hari Ini See you Next And Bye 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 Bye